Proses pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengusulkan setiap orang hanya boleh mengikuti satu seleksi saja, yaitu memilih CPNS atau PPPK. Tujuannya untuk meringankan dalam proses seleksi, namun usulan itu belum diputuskan secara resmi. Deadline-nya begini, deadline-nya bagi kami, bagi Panselnas, bagi BKN, Pak Menpan berkali-kali di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Kita tinggal backdate kemari, ini harus ngapain, ini harus ngapain, ini harus ngapain. Kalau tanggal pasti belum tahu? Kenapa? Tanggal pasti belum, termasuk kemungkinan, kan Kepala BKN tadi sampaikan ya, boleh tidak kami BKN itu mengusulkan, Hanya satu yang boleh dipilih, kalau P3K ya P3K, kalau CPNS ya CPNS, itu pun belum diputuskan. Jadi satu orang kita boleh? Potensinya, kami mengusulkan itu, potensinya kalau dua-duanya boleh, 5,5 x 2, 11 juta.